Hai, selamat hari Selasa. Selamat datang di Selasa Baca. Kali ini bersama saya, Brigita, Knowledge Management and Communication Officer, Rhea Santifa. Karena kepikiran nggak sih kenapa kita suka banget ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa asing, misalnya bahasa Inggris gitu. Atau bahkan ada kecenderungan ngomong bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita ngomong ke teman kita gitu, kamu weekend ini kosong nggak kita? Atau misalkan kita ngomong ke atasan gitu, atau supervisor kita misalkan, Kak mohon review writing aku yang sudah aku send via email. Atau bahkan lebih banyak lagi gitu campur bahasanya. Nah ternyata teman-teman itu kecenderungannya ada namanya. Namanya adalah Senoglosofilia. Nah di buku ini, Senoglosofilia kenapa harus di Inggris, Ivan Lanin akan membahas seputar kecenderungan tersebut dengan cara yang nggak menghakimi dan memberi kesempatan untuk membaca, mencerna dan akhirnya menyimpulkan sendiri. Tapi sebelum lanjut, kalau kita ngomongin soal Senoglosofilia dari satu kata ini, ada tiga suku kata yang memiliki arti berbeda di satu kata ini. Seno itu artinya asing, glosso artinya bahasa, dan filia artinya suka. Pada dasarnya Senoglosofilia merupakan kecenderungan menyukai bahasa asing, terus kemudian gitu akhirnya jadi ada kecenderungan campur-campur ngomongnya. Nah Ivan Lanin, sang penulis buku yang biasa disapa udah Ivan, merupakan wikipediawan pecinta bahasa Indonesia yang sudah giat menyebarkan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui jejaring sosial. Selain itu, udah Ivan merupakan pendiri dari narabahasa yang merupakan penyedia konsultasi, publikasi, edukasi, maupun aplikasi seputar kebahasaan, terutama bahasa Indonesia. Ivan Lanin melalui buku ini akan membuka wawasan kita terkait Senoglosofilia dari sudut pandang yang mendarik dan menggugah, terutama mendorong pembaca untuk lebih mencintai penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya pelestarian bahasa ibu bangsa ini. Buku dengan jumlah 214 halaman ini terbagi atas 3 bab. Yang pertama, Senoglosofilia yang adalah kumpulan esai Puda Ivan Lanin terkait kebahasaan termasuk rekomendasi dia atas beberapa enter istilah bahasa Indonesia. Salah satu esainya yang berjudul Penelahan Sejawat adalah esai yang saya sukai. Nah, teman-teman, Penelahan Sejawat merupakan padanan dari istilah peer review yang lebih jamak kita gunakan sehari-hari. Bener gak? Nah, esai ini cukup menarik karena Uda Ivan memaparkan proses penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang tidak hanya sekadar dicarikan padanannya, melainkan juga penting untuk menempatkan konteks dan turunan kata. Misalnya, dari peer review, kita perlu memahami dulu maknanya apa dan biasanya konteks penggunaannya pada situasi apa. Setelah itu, kata ini perlu dicarikan turunannya karena dari istilah Penelahan Sejawat untuk peer review perlu diturunkan menjadi Penelahan Sejawat untuk peer reviewer atau Tertelahan Sejawat untuk peer reviewer. Proses ini menurut saya menarik untuk dipahami dan menjadi bekal untuk mencari padanan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi, gak hanya sekadar diterjemahkan aja gitu. Kemudian, bab berikutnya alias bab kedua berjudul Tanja atau Tanya Jawab. Pada bab ini, Uda Ivan memaparkan tulisan-tulisan pendek berupa pertanyaan dan jawaban seputar kebahasaan yang biasanya membingungkan publik nih. Beberapa pertanyaan menarik yang bisa kamu temukan jawabannya antara lain. Satu, apa sih perbedaan antara misalnya dengan misalkan? Atau dua, bagaimana cara menulis singkatan dan akronim? Sertanya ketiga, apakah kata beliau perlu diawali dengan huruf kapital? Hmm, gimana? Kalian juga bertanya hal yang sama, gak? Usai membaca bab ini, saya cukup banyak menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan kebahasan yang ada di kepala sih. Jadi, oke banget. Suka di bab yang ini. Kemudian, bab terakhir, bab ketiga, judulnya adalah manakah bentuk yang tetap? Sebenarnya serupa dengan bab sebelumnya. Di bab ketiga ini, pertanyaan menjadi pemantik untuk memupas terkait pelafalan dan enjaan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kenapa atau mengapa? Pecinta atau pencinta? Dimungkiri atau dipungkiri? Nah, salah satu temuan yang menarik buat saya adalah tentang penggunaan kata bukan dan tidak. Ternyata, sebagai kata benda, si kata bukan ini memiliki tugas untuk menegasikan kata benda. Sedangkan kata tidak digunakan untuk menegasikan kata sifat atau kata kerja. Nah, misalnya kata bukan itu dipakainya gini. Bukan saya. Bukan pakai kata tidak kan. Bukan tidak saya gitu kan. Karena saya adalah kata benda. Terus, untuk kata tidak, misalkan disambungkan dengan kata kerja gitu. Misalkan tidak pergi gitu kan. Bukan pergi. Yang mana emang pergi itu kata kerja. Lebih tepat, dipakai dengan kata tidak daripada diikuti oleh kata bukan. Gak pernah kan kita dengar bukan pergi. Nah, coba deh biar gak bingung. Atau biar makin bingung giliran kamu yang kasih contoh penggunaan kata bukan dan tidak. Tulis di kolom komentar ya. Nah, buat saya buku ini menarik karena mau membahas soal senoglosofilinya secara gamblang. Misalkan kenapa sih terjadi, terus implikasinya apa, terus kita harus ngapain. Tapi pada akhirnya membaca diberi kesempatan untuk mencerna dan menyimpulkan sendiri. Tiap bab di buku ini memiliki warna yang berbeda, yang bisa mengantar pembaca untuk memahami soal kecenderungan senoglosofilinya ini. Dan di tiap bab juga akhirnya kita bisa menangkap nih kerulisan dari Udo Ivan terkait penggunaan bahasa Indonesia di zaman sekarang. Buat kalian yang suka sama isu kebahasaan, terutama bahasa Indonesia, atau yang suka baca kumpulan tulisan pendek, esai, cita pendek, atau buat kalian yang suka butuh jeda ketika membaca bab-bab panjang di sebuah buku, buku ini cocok banget buat kalian baca. Semoga kalian tertarik ya. Terima kasih telah menyaksikan episode Selasa Baca kali ini. Saksikan episode Selasa Baca lainnya hanya di akun Youtube Liasan Tifa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!